Pendekar Setia Jilid 7. Bab 7, Kobok Ching, kakak Kobok ya lain ibu segera wajah si nona baju merah terbayang oleh Yeui, ia merasa nona itu tidak lebih cantik daripada Lin Hin Kiok juga tidak selues dan anggun sebagai loyokci, entah apa yang ditaksir oleh Kan Chiao Bu. Jangan-jangan karena Hian Kucip milik nona berbaju merah itu? Berpikir sampai di sini, diam-diam ia berkata di dalam hati, ya, betul, pasti Hian Kucip yang diincarnya, segera ia berdiri dan berseru, Lelung Hiong, dimanakah menantu Anda sekarang berada sebentar lagi bakal menantuku akan keluar melangsungkan upacara nikah, sampai saatnya nanti tentu para hadirin dapat melihatnya, jawab Lekun dengan tertawa. Dalam pada itu protokol di sebelah sana sedang berteriak, testa nikah dimulai segera pemain musik membunyikan alat tetabuhannya. Nanti dulu mendadak Yewi membentak keras-keras. Karuan semua orang samat terkejut, pemain musik juga kaget dan berhenti bermain. Yewi lantas melangkah ke tengah ruangan, ia memberi hormat kepada Lekun, lalu berkata, maaf, Chai Hei ingin bertemu dengan menantu Anda, entah boleh tidak untuk apa kau ingin bertemu dengan menantuku? Jika sahabat, silakan tunggu sebentar setelah selesai upacara nikah, jawab Lekun dengan gusar, tapi Yewi lantas menggeleng kepala, katanya, bila tunggu sampai upacara selesai, mungkin urusan sudah terlambat, terlambat apa segala? Hendaklah Anda tahu diri kalau bicara, seru Lekun dengan menengkol. Keluhuran budi Lelung Hiong termasuhur di seluruh dunia, ucap Yewi pula dengan pelahan, jangan-jangan nanti memancing serigala masuk ke rumah sehingga membuat susah putri kesayangan Anda sendiri, bahkan juga merusak nama baik Lelung Hiong sendiri ketika teringat kepada cerita Chi Huliong bahwa akhir-akhir ini ada orang sengaja membuat cemar nama baik Lekun, segera Yewi yakin apa yang terjadi itu pasti juga perbuatan kan Ciau Bu orang ini berwatak keji dan culas, dia ingin menikahi putri Lekun, tujuannya adalah Hian Kujib tidak nanti dia bermaksud baik, dan hanya dia saja yang dapat melakukan hal-hal yang terkutuk itu. Contoh sudah banyak, seperti Mokwito Chuyap Suboh telah membantu dia merebut Tiantihu, setelah berhasil, dia tidak berterima kasih, sebaliknya membalas air susu dengan air tuba, dia sengaja mengadu domba antara ketujuh perguruan besar agar menyerbu Mokwito. Kalau perbuatan itu dapat dilakukan kan Ciau Bu, mustahil dia tidak cuma pura-pura kawin dengan putri orang, tapi diam-diam membuat celaka mertua sendiri Lekun juga sudah tahu akhir-akhir ini ada orang berbuat hal-hal yang mencemarkan nama baiknya, cuma tidak diketahui siapa yang berbuat sekarang setelah mendengar ucapan Yeui yang jelas menuding sebagai perbuatan bakal menantunya yang telah merusak nama baiknya, tentu saja dia meragukan keterangan Yeui itu, segera ia tanya, berdasarkan apa Anda bicara demikian dan adakah buktinya siapa Anda sesungguhnya siapa dari kuku kira tidak perlu kukatakan, mengenai bukti, yang pasti bukan sengaja kubicara dengan Ngaur, asaikan calon mempelai lelaki itu mau keluar untuk bertemu. Tentu baik atau busuknya akan ketahuan, Hektometer, hari ini adalah hari babagia kedua mempelai, mana bisa hanya lantaran ocehan seorang yang tidak terkenal lantas melantarkan upacara nikah ini. Jika Anda masih ingin bicara lagi boleh ditunda dulu, silakan mundur ke samping saja, tapi Yeui lantas mengeluarkan satu kotak merah kecil. Mendadak Bok Wee Sian berteriak, Hah, itulah dia barang sumbanganku yang hilang. Bangsat, kiranya kaulah pencurinya sembari bersuara segera ia hendak menerjang maju, tapi Cihui Lilong keburu mencegahnya, Desisnya, SSST, sabar dulu Bok Heng, dengarkan apa yang hendak dikatakan bocah itu terdengar Yeui berseru pula, memang betul, inilah barang sumbangan Bok Kah Betio dari Queen GWA yang sedianya hendak diserahkan kepada Lelung Hiong dengan tenang Yeui buka kotak itu, seketika cahaya merah terpancar keluar dari dalam kotak kecil itu, dikeluarkannya sehelai kertas berwarna putih lalu berteriak lagi, inilah Kim Byo, sejenis cek emas yang berlaku dimanapun, dengan nilai nominal seribu tahil emas kemudian dikeluarkan juga dua biji mutiara merah dan berseru pula. Dan inilah sepasang HWI Lilong Chu, jelas bukan barang imitasi, mutiara dan Kim Byo diperlihatkan, semua, orang yang semula mencurigai Bok Wee Sian berpura-pura memberi kado bayangan itu sekarang harus percaya penuh akan kebenarannya, juga tidak percaya lagi ada persekongkolan antara Bok Wee Sian dan Cihaha Wiliong untuk menfitnah diri si copet sakti Tem Yan Jun. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah sasungguhnya yang mencuri barang sumbangan itu? Yeui lantas menyodorkan barang sumbangan itu ke depan meja Lekun, ucapnya dengan hormat, inilah kado dari Bok Kek Betio dengan ucapan semoga Lelung Hiong panjang umur, banyak rejeki dan tambah Hok Hie, melihat tindakan Yeui itu Bok Wee Sian tidak lagi mencurigai Yeui sebagai pencuri barang sumbangannya, diam-diam ia membatin, bila mana dia sengaja mencuri barangku, tentu sudah dibawa kabur dan tidak nanti dikeluarkan lagi di sini, barangmu ini pasti dicuri oleh Seng Jiusin Choa Tem Yan Jun, demikian Cihui Lilong membedisiki Bok Wee Sian. Benar juga, segera didengarnya Yeui lagi berkata, barang sumbangan ini telah dicuri oleh seorang kakek kurus kecil dari baju Bok Heng ketika bersama-sama menumpang kapal tambangan, tapi Cai Hai telah berganti mencurinya dari kakek kecil itu setelah mendarat, kakek itu lantas pergi entah kemana, sebab itulah para hadirin di sini tidak ada yang melihat kehadirannya, Yeui tidak menyatakan nama pencurinya, tapi dengan keterangannya itu taulah semua orang bahwa pencurinya itu jelas Seng Jiusin Choa Tem Yan Jun, sebab copet sakti itu memang bertubuh kurus kecil, usianya sudah lanjut, hal ini sama diketahui orang. Cihui Lilong dan Bok Wee Sian sangat berterima kasih atas keterangan Yeui itu. Tadi sebagian hadirin tidak mengakui Seng Jiusin Choa pernah datang tapi dengan keterangan Yeui itu, hilangnya perasangka orang banyak terhadap Cih dan Bok berdua. Segara Yeui berkata pula, setelah Lelung Hiong menerima kembali kado yang hilang ini, entah boleh tidak bertemu sebentar dengan bakal menantu Anda bahwa orang dapat mencuri barang dari baju seorang copet sakti sebagai Seng Jiusin Choa Tem Yan Jun, jelas ilmu tangan panjangnya ini sangat mengejutkan dan tentu juga kungfunya lain daripada yang lain, asal-usulnya pasti juga tidak sederhana, maka Lelung Hiong pikir bila orang berkeras ingin bertemu dengan calon menantu sebelum upacara nikah berlangsung tentu juga ada maksud tujuan tertentu, maka berkatalah dia, baik, coba undang keluar si Yeui. Ia tidak tahu bahwa Yeui yang tulen justru adalah anak muda yang berada di depannya sekarang. Dalam pada itu Kancian Bu sudah siap di ruangan belakang untuk melakukan upacara nikah, tiba-tiba didengarnya Seng Mertua mengundangnya ke ruangan depan sendirian. Tentu saja ia merasa heran, terpaksa ia menanggalkan baju pengantin dan menuju ke depan. Dilihatnya di tengah ruangan berdiri seorang lelaki berwajah kuning pucat yang tidak dikenalnya. Lekun lantas menunjuk Yeui dan berkata kepadakan Cian Bu dengan tertawa, Hian Sai, menantu sayang, apakah kau kenal orang ini tidak? Jawab Ciaubu sambil menggeleng. Hektometer, apakah benar kau tidak kenal diriku, orang sokan jengek Yeui? Keruan tidak kepalang kejutkan Cian Bu, ia pikir siapakah orang ini? Rasanya sudah kenal benar suaranya, mengapa dia tahu diriku Shikan dan bukan Si Yeui? Didengarnya Yeui berkata pula, Tidak menjadi soal jika tidak kau kenal diriku lagi sekarang inginku perlihatkan sesuatu barang, aku tidak kau kenal barang ini pasti kau kenal Yeui. Lantas mengeluarkan sapu tangan berwarna jambon itu seketika air muka Cian Bu berubah demi melihat sapu tangan itu, dengan suara kaget ia tanya. Betul, ku kenal sapu tangan ini, dari mana kau memperolehnya mendadak kulitmu Kaya Yeui berkejang, dengan suara pedih ia bertanya pula, sapu tangan ini adalah tanda mata pemberian Lesiocia kepadamu, bukankan Ciaubu tidak ingat di mana hilangnya sapu tangan itu, bicara tentang barang tanda mata, dengan tertawa bangga ia menjawab. Betul, sapu tangan ini memang pemberian Lesiocia, mendadak tubuh Yeui bergemetar, akhirnya pahamlah dia siapa sesungguhnya pembunuh Yap Jing dan Hisi. Kepergian kan Ciaubu ke rumahnya jelas berniat membunuh dirinya, sebab Ciaubu khawatir kepalsuannya akan terbongkar kelak dan hian kucit gagal ditipunya. Agaknya setibakan Ciaubu di Cihisan setelah tempat kediamannya itu, kebetulan Yeui berangkat ke Tiantihu, maka dipergokinya Hisi yang hianat. Pantaslah dia membelanjeti baju Hisi, rupanya dia ingin melampiaskan rasa dongkolnya terhadap bekas budak yang belum sempat dilahapnya dahulu. Pantas juga Yap Jing dan Hisi tanpa memberi perlawanan dan dapat tertutup begitu saja, rupanya dia mengira Yeui yang telah pulang, sama sekali mereka tidak mengira yang berhadapan dengan mereka adalah kan Toa Kong Chu yang jahat dan keji itu. Rupanya Hisi tidak rela dinodeikan Ciaubu, ia mengerumus lidah sendiri untuk membunuh diri sehingga nafsu minat tangkan Ciaubu tidak mencapai tujuannya. Bencinya lantas beralih kepada Yap Jing dan dibunuhnya sekalian. Begitulah makin dipikir makin gemas Yeui, diam-diam ia berteriak di dalam hati, kan Ciaubu, wahai kan Ciaubu, jika kau tidak terburu-buru hendak ikut saya mbarai cari jodoh keluarga le ini tentunya sapu tangan tanda metcelesio cia ini takkan kau hilangkan semua ini menandakan setiap kejahatan pasti tidak terhindar daripada hukum kian, justru sapu tanganmu ini jatuh di halaman di luar taumus sehingga dapat kupastikan siapakah pembunuh yang sebenarnya, tubuh Yeui bergemetar dengan hebat, timbul pertentangan batinnya, apakah dia harus membunuh saudara seibu lain ayah ini? Bila teringat kepada kematian Yap Jing dan Hosi yang mengenaskan itu, betapapun sakit hati ini harus dibalas. Terpikir pula oleh Yeui, Kau palsukan aku untuk memikat hati lesio cia, makanya kau tahu dia memiliki kitab pusakah yang kucit demi menipu kitab itu, kau palsukan diriku masih dapat dimengerti, biarpun kau palsukan diriku untuk melakukan kejahatan lain juga dapat kumaafkan tapi tidak seharusnya kau bunuh istriku, bahkan menculik anakku untuk dijadikan sandra agar kelak aku tidak berani membongkar tipu muslihatmu. Dengan rasa berat diam-diam Yeui berdoa, Oh, ibu, janganlahkah salahkan diriku betapapun harus kubunuh anakmu yang satu ini, aku harus membalas dendam, dendam berdarah sedalam lautan, setelah ambil keputusan tetap sedapatnya Yeui tenangkan diri, lalu bertanya, Tanda meca pemberian lesio cia ini Kenapa tidakkah simpan baik-baik tapi terjatuh di rumahku? Rumahmu kan ciaubu menegas dengan kaget. Kau tinggal di mana Yeui tidak menjawab, sebaliknya mendadak bertanya, di mana anakku melihat perubahan sikap orang, heran juga ciaubu jawabnya, Anakmu? Dari mana ku tahu di mana anakmu mendengar jawaban ini, tahulah Yeui anaknya tidak diculik olehnya, Kalau tidak, pertanyaannya tentu akan memberi petunjuk kepada ciaubu untuk mengenali dirinya. Ia pikir lantas di mana kah anakku? Jangan-jangan diselamatkan orang? Tiba-tiba teringat olehnya mainan singa-singaan yang hilang itu, katanya di dalam hati, Ah, kiranya dia yang telah menyelamatkan anakku, pantas dia ambil sekalian mainan singa-singaan itu, dia yang dimaksudkan Yeui itu tak lain tak bukan ialah loyokci, sebagai diketahui dia pula yang mengirimkan mainan singa-singaan itu tak kalah anak Yeui berumur sebulan. Sesungguhnya siapakah kau demikian kan ciaubu bertanya pula. Yeui mengira ciaubu belum lagi mengenali dirinya, ia tidak tahu sebenarnya ciaubu sudah tahu siapa dia, sebab ciaubu cukup cerdas, ia pikir di seluruh dunia ini hanya Yeui seorang yang berani memastikan dirinya bukan Yeui, melainkan siikan maka dia sengaja mengajukan pertanyaan pula agar Yeui tidak berjaga-jaga sama sekali, maka Yeui lantas mencengat. Aku si Yeui belum lanjut ucapannya, serem takkan ciaubu menutupnya, serangan ini secepat kilat, gerak tutukannya juga sangat aneh, jangankan Yeui tidak berjaga-jaga, sekalipun berjaga juga sukar mengelak. Kontan gada Yeui tertutup seketika sekujur badan lemas lunglai, segenap tenaga hilang. Kan ciaubu tertawa terbahak-bahak, serunya hahaha, tidak perlu kau katakan lagi, ku tahu dengan pasti kau lah kan ciaubu, toa kongcu dari Tiantihu, langkah kan ciaubu ini sangat keji, berita tentang kan ciaubu membinasakan ibu dan membunuh adik sudah tersiar ke dunia kangung. Setiap orang yang berjiwa kesatria sama tidak dapat menerima perbuatan kan ciaubu yang durhaka itu. Sekarang kan ciaubu sang aja bilang Yeui adalah kan ciaubu, tujuannya bila nanti dirinya membunuhnya supaya tidak ada lagi orang akan membelahnya. Bila mana tindakannya berhasil, tentu umum akan mengira kan ciaubu benar-benar telah mati, lalu kan ciaubu yang sesungguhnya akan dapat menjadi Yeui untuk seterusnya dan tidak ada orang akan meragukan identitasnya lagi, dan nanti bila yang kucip sudah berada di tangannya, kung fu dalam kitab pusaka itu berhasil diakinkannya, maka jadilah dia jago nomor satu di dunia ini, tak kala mana dia dapat berbuat apapun sesuka hatinya tanpa ada orang yang mampu merintanginya. Begitulah setelah kan ciaubu mengatakan Yeui adalah kan ciaubu, tanpa menunggu jawaban lagi segera ia melancarkan pukulan dasyat. Yeui sendiri dalam keadaan tak bertenaga lagi, namun ia masih sempat berkelit, sebab ginkangnya tidak sampai lenyap meski badan terasa lemas dan tak sanggup mengeluarkan tenaga, tapi kakinya cukup cepat untuk berlari. Bar turut-turut kan ciaubu menghantam lima kali dan selalu dapat dihindari Yeui. Beribu tamu sama menyaksikan pertarungan mereka tanpa seorang pun berani mencegahnya. Ada juga beberapa tokoh angkatan tua yang berkepandayan tinggi, mereka mestinya mampu melerai, tapi mereka pikir toa kongcu dari Tiantihu yang telah membunuh ibu dan adik tiri sendiri itu memang pantas mati, maka tidak ada yang mau menolongnya. Begitulah berulangkan ciaubu melancarkan jurus serangan aneh, kelihayannya sudah jauh berbeda daripada dulu. Rupanya selama beberapa bulan ini dia memasukkan Yeui berhasil menipu Lesio Chia, dengan bujuk rayunya ia berusaha memancing ilmu silat putri keluarga Le itu. Lesio Chia mengira anak muda itu minta petunjuk padanya, maka banyak yang diajarkan kepadanya. Ia pikir adalah suatu kehormatan baginya bahwa seorang Yeui yang berkepandayan tidak lebih rendah daripadanya Sudi minta belajar padanya sama sekali. Ia tidak curiga bahwa kan ciaubu sengaja hendak mencuri belajar kungfunya, bahkan ingin menipu seluruh kitab Hyankul Cip. Karena tertutup lebih dulu, Yeui jadi terdesak oleh jurus serangan aneh kan ciaubu itu dan tidak sempat menggunakan huliong pepoh padahal untuk memainkan langkah ajaib itu diperlukan tenaga yang cukup agar dapat mengapung di udara, sekarang tenaga untuk melompat saja dirasakan sulit oleh Yeui. Begitulah setiap jurus serangan kan ciaubu selalu membuat Yeui merasa kelabahkan. Mendadakkan ciaubu berubah jurus serangan, sekarang ia menpukul, belum lagi Yeui dapat mematahkan serangan lawan, tahu-tahu dada sudah kena genjotan kan ciaubu. Kontan Yeui tumpah darah, tubuhnya mencelat jauh ke sana dan terbanting di samping kaki Cihui Leong. Cihui Leong menaruh simpati kepada Yeui, ia coba merabah dada anak muda itu untuk memeriksa denyut jantungnya sudah berhenti atau tidak, tiba-tiba terabah olehnya dua potong benda, waktu ia keluarkan, kedua benda itu berbentuk pelat kecil, waktu ia periksa, yang satu adalah pelat emas berwarna-warni, pada sebelahnya terukir satu huruf leng atau perintah, sebelah lain adalah cap kebesaran panglima angkatan perang. Kening Cihui Leong berkerut demi melihat pelat emas itu, belum lagi orang lain melihat jelas benda apa yang diambilnya, cepat ia masukkan lagi pelat emas itu ke saku Yeui, lalu katanya, isi perut orang ini sudah hancur, sudah mati tampaknya kan ciaubu tidak percaya, ia melangkah maju dan bertanya, apakah benar sudah mati Cihui Leong sengaja mendepak mayat Yeui sebagai tanda takut sial karena tersentuh oleh tubuh orang mati. Melihat Yeui tidak bergerak sama sekali meski didepak, kan ciaubu mengira musuh benar-benar sudah mati. Selagi dia hendak memeriksa lebih jelas lagi, didengarnya Lekun berseru dengan kurang senang, Anakui, hari ini adalah hari bahagia mengapa kau bunuh orang dan mengganas sehingga akan mengganggu jalannya upacara ini, terpaksakan ciaubu menjawab dengan hormat. Orang ini adalah Toa Kongcu dari Tian Tihu, dia telah membunuh ibu dan membinasakan adiknya, sudah lama menantu merasa penasaran dan baru sekarang kepergok, tak terduga seranganku telah membinasakan dia, meski di antara hadirin itu terdapat pula si bupati, tapi dia sengaja tidak mau lihat dan dengar ia tahu urusan bunuh-membunuh di dunia Kang Hoa adalah kejadian biasa, akan lebih baik berlagak tidak tahu saja. Meski merasa kurang senang, tidak enak bagi Lekun untuk mengomelikan ciaubu pikirnya, dia membunuh Toa Kongcu dari Tian Tihu, kebetulan dapat memperlihatkan keperwirannya di depan orang banyak, betapapun Toa Kongcu dari Tian Tihu sudah terkenal jahat, terbunuh juga tidak perlu diherankan segera ia memberi tanda kepada anak buah agar membawa pergi mayat dan membersihkan ruangan. Setelah ribut-ribut ini, kan ciaubu jadi lupa menyelidiki sesungguhnya Yeui sudah mati atau belum orang lain sama mengira Yeui betul-betul sudah terpukul mati, maka tidak ada yang memperhatikannya lagi. Hanya seorang saja yang tahu persis Yeui belum mati, maka pada waktu orauk lain tidak menaruh perhatian, diam-diam ia mengeluyur keluar ruangan pesta. Mayat Tui telah diperintahkan agar ditenggelamkan ke dasar sungai. Dua anggota Tibang Pang menggotong mayat ke tepi sungai, setelah diikat dengan sepotong batu besar. Yeui diceburkan ke sungai. Pada saat yang sama, tidak jauh di tepi sungai sana juga seorang menerjun ke sungai, dia bukan lain daripada Cihui Leong. Dengan cepat Cihui Leong selulup ke dasar sungai, ia memotok tali pengikat pada tubuh Yeui, lalu dibawa naik ke daratan setelah terendam oleh air sungai, dengan cepat Yeui lantas siuman, dengan suara lemah ia berkata, aku-akulah Yeui koma mendadak Cihui Leong berteriak kaget. Maklumlah karena tercebur ke dalam sungai, obat rias pada muka Yeui telah luntur semua sehingga terlihat wajah aslinya yang serupa benar dengan menantu lekun itu Cihui Leong menjadi heran sesungguhnya yang manakah Yeui tulen. Setelah bersuara tadi belum lanjut ucapannya, Yeui lantas pingsan lagi, rupanya lukanya berat karena isi perutnya tergetar hancur oleh pukulan dasyat kan ciaubu itu. Ketika untuk kedua kalinya ia siuman, ia merasa dirinya berbaring di atas tempat tidur rempuk waktu ia membuka mata, dilihatnya seorang nona cantik berduduk di tepi ranjang. Hi, Yaji! Yaji, seru Yeui dengan girang, segera ia pegang tangan si rona yang halus. Nona itu merontap lahan dan tidak terlepas, ia pandang Yeui deangan sorot metel yang lembut dan hangat. Lep, lepaskan tanganku, aku-aku bukan. Mestinya dia hendak bilang aku bukan, Yaji, tapi mendadak tidak dilanjutkannya. Yeui belum dapat menangkap maksud ucapan si Nona dengan tertawa gembira ia berkata, Yaji, betapa susah ku cari engkau, baik-baikahkah selama ini? Tempat apakah di sini? Mengapa engkau berada di sini, dan care bagaimana aku datang kemari? Apakah engkau yang menolong diriku sekaligus? Ia mengajukan berbagai pertanyaan, tapi Nona itu tidak menjawab sama sekali. Yeui coba memandang sekitarnya, tertampak jelas tempat ini adalah sebuah kamar yang indah dengan mencam-macam pajangan, kalau bukan rumah keluarga hartawan dan berkuasa tidak mungkin terdapat kamar mewah begini. Merasa kobok ia tidak menjawab pertanyaannya, Yeui menjadi heran mengapa si Nona tidak gembira melihat dirinya. Waktu ia pandang si Nona lebih teliti pandangannya tidak kabur lagi, serunya terkejut, Ah, kau bukan-bukan ya Ji Nona itu mengangguk dan berkata, Ya, aku bukan ya Ji, apakah kau merasa kecewa? Yeui menghela nafas pelahan, meski dia tidak menyatakan apakah merasa kecewa atau tidak, tapi jelas ia memperlihatkan rasa kecewanya. Ternyata Nona itu juga ikut menghela nafas, tanpa bicara lagi lalu berdiri dan melangkah keluar, tertinggal seorang pelayan cilik saja yang masih berdiri di belakang kursi. Hi, siapakah Nona tadi? Tanya Yeui dengan heran. Pelayan itu menggeleng, air mukanya tampak kurang senang, seperti mencela ucapan Yeui itu selagi Yeui hendak tanya pula, dengan cepat pelayan itu pun melangkah pergi. Yeui jadi bingung sendiri, ia tidak mengerti sebab apa Nona itu menghela nafas menyesal, apakah mungkin karena dirinya berbuat sesuatu kesalahan? Kalau betul, kesalahan apakah yang dilakukannya sungguh sukar untuk dimengerti? Terbayang olehnya wajah si Nona tadi yang serupa kobok ya, pantas dirinya salah mengenalnya. Lantas siapakah Nona itu sesungguhnya? Kenapa mirip Yaji sejak kobok ya menghilang diculik gurunya? Tio Gioktin, dekim san dahulu, sudah tiga tahun Yeui tidak pernah melihat bok ya, sekarang bertemu dengan seorang Nona yang serupa sehingga menimbulkan rindunya kepada Yaji, tanpa terasa terkenang pula asik masuk ketika kedua orang masih berkumpul dahulu, seketika pikirannya lantas bergolak dan hampir tak tertahan teringat olehnya pada waktu tidur seperti beberapa kali bertemu dengan Yaji, semula disangkanya sedang bermimpi ternyata bukanlah mimpi melainkan karena berhadapan dengan Nona tadi dan disangkanya sebagai Yaji, entah sudah berapa hari dirinya tak sadarkan diri, selama beberapa hari dirinya telah salah sangka Nona itu sebagai bok ya, kelakuannya tentu kurang sopan. Namun Nona itu juga tidak melawan dan membiarkannya salah sangka, mengapa Nona itu tidak mau menjelaskan siapa dia, bahkan pada waktu dirinya sudah sadar tadi juga tetap tidak menerangkan bahwa dia bukanlah kobok ya, baru setelah dirinya menyadari telah mengenalnya, Nona itu menghela nafas menyesal dan tinggal pergi. Sungguh Yeui tidak dapat mengerti alasan Nona tadi rela korban perasaan membiarkan dirinya disangka sebagai kobok ya, padahal tingkah laku dan dandana Nona itu jelas kelihatan berasal dari keluarga terhormat dan pasti bukan perempuan nakal. Lantas seorang gadis suci mengapa mau diperlakukan tidak sopan olehnya, jangan-jangan dekesembuhannya maka Nona itu rela terhina, berputar pada alasan ini, tanpa terasa timbul rasa terima kasih Yeui, entah siapakah sih dan nama Nona itu, bila datang lagi nanti perlu diucapkan terima kasih padanya atas budi pelayanannya selama dirinya dalam keadaan tidak sadar. Begitulah selagi dia berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah orang berhenti di luar pintu. Siapa itu tanya Yeui segera orang di luar tertawa dan berkata sebelum masuk. Sakit Hiantit apakah sudah sembuhi, Paman Kosru Yeui terkejut segera ia pun paham tempat apakah ini. Kiranya disinilah istana kediaman Panglima Angkatan Perang Kerajaan Kosiu. Pantas tajangan dan perlengkapan kamar ini lain daripada yang lain. Sementara itu Kosiu telah melangkah masuk, segera Yeui hendak bangun untuk menyambut, tapi baru turun dari tempat tidur, kepala lantas terasa pusing dan mati berkunang-kunang, berdiri pun tidak dapat tegak lagi, kontan ia roboh ke belakang. Cepat Kosiu memburu maju untuk memegangi badan Yeui yang roboh itu. Rupanya luka Yeui cukup parah dan belum sembuh seluruhnya, badan belum dapat bergerak sesukanya. Dengan sayang Kosiu mengangkatnya agar berbaring dengan baik di tempat tidur, diselimutinya sendiri anak muda itu tanpa menyuruh pelayan yang berada di belakangnya. Yeui sangat berterima kasih, setelah terhindar dari maut dan bertemu dengan sana kadang, biasanya emosi mudah terangsang, dengan metu basah ia berkata, terima kasih paman mana wampu berani diladani sendiri oleh paman, Ah, kenapa Hyantip bicara demikian, ujar Kosiu. Ayahmu pernah berjuang tanpa kenal lelah bagiku, betapa kuladeni kau juga pantas, mendengar orang menyinggung ayahnya, Yeui menjadi sedih. Teringat olehnya sakit hati ayah belum terbalas sampai sekarang, sungguh dirinya adalah seorang anak yang tak berbakti. Entah kapan baru kewajiban itu dapat terlaksanakan membunuh Hek Popo Chulim San Hon dengan tangan sendiri, tapi apakah dirinya tega membunuhnya melihat air muka Yeui berubah murung, Kosiu tahu ucapannya sendiri tadi telah menimbulkan kesedihan anak muda itu, ia mengenali dirinya sendiri, Ai, aku memang sudah pikun, masa dalam keadaan demikian menyebut ayahmu sehingga membuat kau berduka, ucapan Kosiu ini membuat Yeui merasa rikuh, segera ia sapu rasa sedih dari wajahnya dan berkata, Paman, kira bagaimana wampu bisa sampai di sini? Apakah yang tit kenal orang yang bernama Cihui Lilong dari Tiam Jongpetanya Kosiu? Yeui lantas teringat kepada orang yang menyelamatkannya dari sungai itu, serunya, ah, apakah dia yang membawaku ke sini? Niko Siu mengangguk ucapnya dengan menyesal, waktu Cihui Lilong mengantar kau ke sini, kulihat lukamu sangat parah, aku menjadi kelabakan, dan tak berdanya syukur Cihui Lilong mengundang lagi gunya dan memberi obat mujarab Tiam Jongpai kepadamu, ditambah lagi penyaluran tenaga murni mereka berdua selama tiga hari sehingga jiwamu yang sudah kempas-kempis itu dapat direbut kembali. Aik kalau tidak ada bantuan mereka berdua, mungkin sekarang kita tak dapat berbicara lagi di sini, Yeui tahu pukulan kan Ciaubu itu tepat mengenai dadanya yang mematikan hanya berkat Tian Ixin Kang yang telah melindungi tubuhnya sehingga tidak mati seketika, tapi kalau tidak ada pertolongan Cihui Lilong dan gurunya, jelas sukar pula untuk disemihukan. Maka ia menjadi sangat terharu dan terima kasih atas budi pertolongan Cihui Lilong dan gurunya. Cepat ia tanya, dimanakah Cito Akos Yautit harus mengucapkan terima kasih atas pertolongan mereka guru dan murid, sudah tujuh hari kau pingsan, tiga hari yang lalu karena ada urusan penting Cihui Lilong telah pulang, sebelum pergi dia bilang lu kamu sudah tidak berbahaya lagi, beberapa hari lagi tentu akan siuman dan setelah istirahat sebulan lagi pasti akan sembuh, Yui berkata pula dengan gegetun, padahal Siautit sama sekali tidak ada hubungan dengan Cito Akos, paling-paling hanya bertemu secara kebetulan saja, tapi dia telah berusaha menyelamatkan jiwaku dengan mati-matian serta mengantarku ke sini, bahkan mengundang gurunya untuk menyembuhkan diriku. Budi kebaikan ini entah kira bagaimana harusku balas, kelaku kira jangan hiantit pikirkan lagi soal ini, yang penting harus istirahat supaya badanmu sehat kembali, tentang balas budi boleh dibicarakan lagi, kelak seumpama tidak dapat kau balas kebaikannya juga tidak menjadi soal, ketahuilah dahulu paman pernah membantu suatu kesulitannya yang besar, lantaran itulah dia berusaha membalas budi padaku setelah membawa dirimu ke sini, dia bilang orang perselatan apabila menerima budi pertolongan orang selalu ingin membalas, sekarang dia membawamu ke sini, sedikitnya dia merasa telah membalas budi padaku, maka hiantit tidak perlu pikirkan lagi, oh, kiranya dia utang budi kepada paman, kata Yewi. Entah bantuan apa yang pernah paman berikan padanya, waktu itu dia mengalami kesukaran karena satu partai barang upeti kawalannya dirampok kawanan begal, pemerintah menuduhnya menggelapkan barang kawalan itu, dia ditahan dan akan dijatuhi hukuman mati, ku tahu dia cukup jujur dan tidak mungkin menggelapkan barang kawalan, ku perintahkan pembesar setempat membebaskan dia. Tidak lama kemudian barang kawalan yang hilang itu dapat ditemukan kembali sehingga dia terhindar dari hukuman, tapi dari mana dia tahu siyautit ada hubungan dengan paman dan membawaku ke sini, tanya Yewi dengan heran ko siu tertawa, masih ingatkah medali emas yang pernah ku berikan padamu dahulu? Mungkin medali emas ini tidak pernah kau gunakan, tapi tanpa sengaja telah dilihat si Hwi Liyong sehingga jiwamu diselamatkan olehnya, lalu diceritakannya kisah si Hwi Liyong menyelamatkannya dari sungai setelah melihat medali emas dalam sakunya ketika dia roboh dihantam oleh kan ciaobu, lalu dibawanya ke tempat ko siu selesai mendengar cerita itu, Yewi menjadi terharu, katanya, pada waktu paman memberikan medali emas itu padaku, dengan baik adik bok ya berada di sisi paman, tapi sekarang, ai, sungguh siyautit tidak becus Yewi lantas menceritakan kejadian hilangnya ko bok ya dahulu, akhirnya ia berkata dengan menyesal, paman menyerahkan adik bok ya kepadaku untuk mengantarnya ko siyaunggo taisan dan minta pengobatan kepada suputku, tapi tugas itu tidak dapat kulaksanakan dengan baik sehingga adik bok ya diculik oleh nikoh bangsa ceteng. Kemudian dia yang meninggalkan tempat ceteng dan aku pun tak dapat menemukannya. Entah bagaimana keadaan adik bok ya sekarang, sungguh siyautit malu terhadap paman, sebaliknya paman ternyata sedemikian baik padaku, sungguh siyautit ingin mati saja untuk menebus kesalahanku yang tidak becus melindungi adik bok ya itu ko siu. Jadi teringat kepada bok ya dan mencucurkan air mata, katanya, janganlah yantit bicara demikian, bukan salahmu, tapi nasib ya ji sendiri yang tidak baik. Padahal setelah dia meninggalkan tempat gurunya, biarpun kau hendak mencarinya lagi, pasti tak dapat menemukannya, dari mana paman tahu tak dapat menemukannya, tanya Yewi dengan khawatir, jangan-jangan paman sudah tahu adik bok ya telah mengalami sesuatu, cepat ko siu menjawab, oh, tentang ini aku pun tidak jelas, kupikir dunia seluas ini masa gampang mencari satu orang, apalagi sejak kecil ya ji sudah terbiasa suka menuruti kehendak sendiri, tempat apapun berani diterobosnya. Coba, kira bagaimana dapat kau temukan dia Yewi merasa sangsi, ia pikir sikap seng paman agak janggal, masakah anak perempuan sendiri menghilang tidak menimbulkan rasa khawatirnya, sebaliknya malah seperti tidak diacuhkan sebagai orang tua, sedikitnya mesti tanya kira-kira dapat ditemukan di mana agar dapat mengirim anak buahnya untuk ikut mencari. Dengan kedudukan dan kekuasaan siu sekarang, rasanya tidak sulit untuk menemukan jejak yang ji. Didengarnya ko siu berkata pula, hendaklah hiantit istirahat dengan tenang, cihui lilong memberi pesan bila sudah siuman jangan kau banyak berpikir setelah bicara setian lama, tentu kau sudah lelah, lekaslah tidur saja, akan ku perintahkan membuat obat kuat bagimu agar kesehatanmu lekas pulih, urusan lain tidak perlu dipikirkan lagi, istirahatlah lebih penting. Sesudah ko siu pergi, meski ye ui marah seagak lelah, tapi mana dia dapat tidur. Wajah ko bok ya senantiasa terbayang, pengalaman masa lampau selalu terkenang. Entah sudah melamun berapa lama, sampai datangnya si pelayan tadi membawakan daharan barulah terputus lamunannya. Pelayan itu mendekati tempat tidur dan menyapa dengan tertawa, Kongcu sudah tidur lelap selama beberapa hari, setelah mendusin sekarang tentu sangat lapar silakan dahar sekadarnya, ye ui memang merasakan perutnya lagi berkeroncongan, ketika mencium bau makanan, nafsu makannya tambah berkobar. Begitu si pelayan menyodorkan santapan itu, tanpa sungkan lagi lantas diterimanya. Dilihatnya santapan yang disediakan adalah satu mangkuk besar bubur dan empat porsi kecil lauk pauk sederhana sebangsa kacang rebus dan asinan. Karena memang sudah lapar, sambil bersandar di ujung tempat tidur, ye ui sikat habis mangkuk besar bubur itu. Melihat nafsu makan anak muda itu, si pelayan tersenyum geli, diam-diam ia merasa kasihan akan kelaparannya, ia coba tanya, apakah kongcu sudah kenyang hanya semangkuk bubur saja mana kenyang, cuma ye ui tidak enak untuk minta tambah, ia mengangkuk dan menjawab, cukup dilihatnya di nampan makanan masih ada sebuah mangkuk kecil pakai tutup indah, ia pikir jangan-jangan isinya adalah makanan yang enaklah coba membukanya ternyata isinya adalah sebangsair yang lebih encert daripada bubur. Maka cepat ye ui menutupnya kembali tidak mau meminumnya. Tapi si pelayan lantas berkata, minumlah, kuah ini buatan syocia sendiri untukmu, sebenarnya ye ui ingin makan santapan yang keras, kalau sebangsa bubur dan kuah mana bisa membuatnya kenyang. Tapi ia pun tahu orang yang baru sembuh dari sakit tidak boleh makan terlalu kenyang, namun bila terlalu lapar dan cuma minum cairan yang tak dapat membuat kenyang, tentu rasa lapar akan bertambah berkobar. Melihat ye ui masih juga tidak mau minum, si pelayan mengomel, eh, bagaimana kau ini? Begitu mendusin syocia lantas kau bikin dongkol dan pergi, tadi dia telah membuatkan sendiri kueh biji teratai jinsom ini dan juga tidak kau minum masa sama sekali kau tidak punya perasaan, mendengar kuah itu adalah kuah biji teratai campur jinsom atau ginseng, ye ui tahu minuman ini biasanya diminum oleh keluarga raja, kero membuatnya juga tidak mudah, kalau tidak diminum memang rasanya tidak normal. Maka tanpa ruwa lagi segera ia membuka tutup mangkuk itu, hanya beberana cegukan saja isi mangkuk itu sudah diminumnya habis, ia merasa setelah kuah itu masuk perut, terasa hawa hangat mulai muncul dan menyalur ke seluruh tubuh sehingga badan terasa segar sama sekali tidak menimbulkan rasa lapar lagi. Baru sekarang ye ui tahu kuah biji teratai campur mempunyai khasiat menambah semangat dan juga dapat lapar. Diam-diam ia berterima kasih kepada maksud baik pujinya dengan tertawa, eh, 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 sungguh bagus, bagus. Jim Song ini mencegah nona tadi bagus apa tanya si pelayan dengan tertawa. Apakah bagus karena kuah ini terasa enak ye ui bergumam, kuah ini sangat enak nona itu pun baik, kau bilang siapa baik? Kau maksudkan si ocia kami tanya si pelayan. Ye ui mengangguk. Pelayan itu mendongkol, omelnya, si ocia kami punya si dan bernama, jika kau puji dia baik kenapa tidak kau sebut namanya, tapi cuma bilang nona apa segala, masa kau tidak tahu sopan santun muka ye ui menjadi merah? Jawabnya dengan tersipu-sipu, tapi-tapi aku tidak-tidak tahu siapa nama si ocia kalian. Pelayan itu tertawa geli, dengan sendirinya si ocia kami sikko, namanya-namanya bok ching, bok ching. Bok ching ye ui mengulang nama itu. Tiba-tiba ia menengadah dan bertanya, apakah dia saudara adik bok ching melihat ker, tanya ye ui yang ketolol-tololan si pelayan tambah geli, masakah perlu kau tanya lagi? Bok ching ji si ocia, puteri kedua, adalah anak cuan besar, si ocia kami juga puteri cuan besar, kalau mereka bukan saudara habis apa aneh, mengapa tidak pernah ku dengar adik bok ching bercerita dia masih mempunyai seorang kakak ujar ye ui sambil menggeleng. Pelayan itu berhenti tertawa, katanya, pantas kau tidak tahu si ocia kami adalah kakak ji si ocia, sebab terhadap orang luar ji si ocia memang tidak nanti mau memberitahu bahwa dia masih mempunyai seorang kakak, aneh, mengapa bisa begitu? Apakah karena hubungan antara kakak beradik mereka kurang baik? Tanya ye ui dengan heran jangan sembelarangan kau terka, ujar si pelayan, soalnya toa si ocia dan ji si ocia bukan saudara sekandung, nyonya besar dan nyonya muda biasanya juga tidak berhubungan, dengan sendirinya ji si ocia tidak mau menyebut kakaknya ini, baru sekarang ye ui tahu duduknya perkara. Kiranya ibu bok ya dan ibu bok ching adalah bini muda dan istri tua kosyu dengan sendirinya antara istri dan madunya tidak ada kecocokan hidup bersama. Lebih-lebih ibu bok ya yang terkenal sebagai giyok ci yang si amcu, si dewi bertangan kemala, yang tergolong tokoh dunia persilatan, tentunya tidak mau menerima cemlooh dari istri tua, maka keduanya tinggal berpisah. Hanya tidak diketahui mengapa giyok ci yang si amcu sudi menjadi madu seorang pembesar negeri. Tiba-tiba ye ui ingat sesuatu, ia coba tanya, apakah di sini adalah tempat tinggal nyonya besar kalian si pelayan mengangguk dengan tertawa. Adik bok ya pasti tidak pernah datang kemari, bukan tanya ye ui pula. Ji nai nai selamanya tidak pernah kemari, tapi adji si ocia juga sudah kau kenal, tentu saja lebih-lebih tidak mau ke sini, tutur si pelayan. Si ocia kami dan ji si ocia hanya pada waktu sama-sama kecil pernah bermain bersama, setelah meningkat besar lantas tidak pernah bertemu lagi, oh diam-diam ye ui merasa tidak enak lah pikir tempat yang enggan didatangi ya ji, sekarang dirinya justru berbaring setian hari di sini, apabila hal ini diketahui ya ji tentu nona itu akan marah. Ia pikir bila sakitnya sudah sembuh harus lekas pergi dari sini. Keinginan lekas pergi dari sini timbul dengan sendirinya dan sukar untuk dijelaskan apa alasannya seyogianya orang telah merawatnya dengan maksud baik, betapapun tidak boleh timbul pikiran semacam ini. Melihat ye ui termanggu-manggu, si pelayan manegur dengan tertawa, silakan Kongcu istirahat dulu, ada urusan apa panggil saja diriku, nama aku ginji, cuma perlu ku beritahukan padamu, badan si ocia kami lemah dan tidak tahan dong kau maka janganlah kau bikin dia marah, habis berkata ia berbenah mangkuk piring, lalu pergi sejak minum kuah biji teratai campur jinsom itu, ye ui tidak merasa lelah lagi. Akan tetapi malam sudah tiba, hawa terasa dingin. Tenaga dalam ye ui belum pulih sehingga tidak tahan dingin, ia coba berselimut dan tetap kedinginan. Ia menjadi heran selimut kapas yang tebal ini mengapa tidak dapat menghangatkan badannya. Ia tidak tahu bahwa betapa tebalnya selimut, kalau tubuh sendiri tidak mengeluarkan suhu panas untuk menolak dingin, jadinya tidak ada bedanya seperti tidak berselimut. Ia tidak menyadarinya sedemikian parahnya ia pikir kalau selimut tidak dapat menahan dingin, lebih baik turun saja dan berjalan untuk menghangatkan badan. Begitulah ia lantas mengenakan baju dan turun dari tempat tidur, tapi rasa dingin semakin hebat sehingga gigi sampai gemertuk. Dasar watak ye ui memang kepala batu, ia tidak percaya rasa dingin bisa tambah hebat. Ia coba berjalan mondar-mandir di dalam kamar makin cepat jalannya, sampai akhirnya napas pun terengah-engah, tapi rasa dingin tambah hebat menyerangnya. Sebenarnya dia belum kuat untuk berjalan, lantaran tekatnya ingin mengusir rasa dingin, akibatnya bukan hilang rasa dinginnya, sebaliknya malah memperburuk penyakitnya. Setelah berjalan lagi dua putaran, beluks, mendadak ia jatuh terduduk dan tidak sanggup bangun lagi sekali. Dia jatuh berduduk seketika sekujir badan seperti terjeblos ke dalam liang es, rasanya badan akan beku sehingga bernafas pun susah. Ia tidak mengerti mengapa bisa jadi begini, ia pikir apakah dirinya akan mati diam-diam. Ia mengerahkan tenaga sakti Tian Isin Kang, tapi tenaga hanya bekerja di perut saja dan sukar dikerahkan. Keadaan ini sebenarnya sudah diketahuinya sejak siuman, rupanya Chi Hoi Leong dan gurunya hanya bantu menyembuhkan lukanya dengan kemampuan LWE Kang mereka yang terbatas sehingga belum dapat memulihkan tenaga dalam Yeui. Atau dengan perkataan lain, pukulan Kan Chiaubu itu telah membuyarkan tenaga dalam Yeui sehingga sukar terhimpun kembali, keadaannya sekarang tiada ubahnya seperti orang biasa. Sedapatnya Yeui mengerahkan tenaga dan tetap tidak berhasil, ia menjeleng kepala dan menyadari apabila tenaga dalam tetap tidak dapat dikeluarkan, malam ini dia pasti akan binasa. Menghadapi ajalnya, benak Yeui terasa kosong blong, apapun tidak dipikir lagi. Pelahan ia merasa badan mulai kaku, mungkin esok pagi bila Gimji membuka pintu dan masuk ke sini akan menemukan dirinya sudah mati kaku berduduk di lantai. Begitulah dalam keadaan METL, terpejam untuk menanti ajal Yeui mendengar di luar kamar ada dua pelayan sedang lewat sambil bicara mengenai hawa malam yang dingin itu. Kedua pelayan itu tepat lewat di luar kamarnya, apabila Yeui bersuara sedikit saja tentu akan didengarnya. Padahal saat ini Yeui sangat memerlukan pertolongan bila Manakosiu mengetahui keadaannya tentu bisa diusahakan mengundang Tabib Pandai untuk mengobatinya. Akan tetapi kerongkongan, Yeui rasanya juga sudah kaku dan tidak mau menurut perintah lagi, seperti orang bermimpi buruk ingin berteriak tapi tidak bisa. Ingin bergerak juga tidak sanggup, sekujur badan kaku lumpuh. Dalam pada itu kedua pelayan itu sudah lalu dan menjauh, diam-diam Yeui mengeluh tamatlah riwayatku, pasti matilah aku. Yeui menganggap dirinya pasti akan mati, ia tetap duduk kaku di tempatnya. Entah sudah lewat berapa lama, ketika Sukma seakan-akan meninggalkan raganya, tiba-tiba pintu kamar terbuka menyusul suara seorang anak perempuan lantas menjerit, Hei, mengapa kau duduk di lantai? Hawa sedingin ini lamat-lamat Yeui dapat mengenali suara itu adalah Kobok Ching. Ia pikir sudah terlambat baru sekarang kau temukan diriku, aku pasti akan mati, kecuali. Belum lenyap pikirannya, mendadak bagian punggung terasa disaluri oleh arus hawa hangat, hanya sebentar saja rasa kaku badan Yeui mulai hilang, sungguh girang sekali anak muda itu, pikirnya, kecuali ahli lewekang yang menguasai hiatku benar-benar baru dapat menyelamatkan jiwaku, tak tersangka kobok Ching yang lemah itu ternyata juga ahli tiang hiat, bahkan lewekangnya sangat tinggi dan lebih daripada cukup untuk menolong diriku. Terpikir pula olehnya, kepandaian nona ini jelas di atas bot ya, paman kau mempunyai putri sakti begini, mengapa masih takut pada penyatron lagi? Mungkin lewekang nona ini sekali lipat di atas dirinya, hanya kekuatan supek lo Tiong Chu saja yang mungkin dapat mengimbanginya. Selagi pikirannya melayang-layang, mendadak didengarnya bok Ching membentak, tenangkan pikiranmu, memangnya kau tidak sayang akan jiwamu Yeui terkejut, ia pikir dirinya memang sembrono, dalam keadaan gawat begini bukannya memusatkan pikiran, tapi malah berpikir macam-macam. Cepat ia memusatkan pikiran dan mengendurkan urat syaraf, membiarkan aliran hawa hangat itu tersalur ke seluruh tubuhnya. Lambat laun rasa hangat timbul lagi dalam badannya, nyata jiwanya dapat direnggut kembali dari pintu akhirat. Cuma sayang, lantaran pukulan kan ciaubu itu terlalu lihai pula terserang oleh hawa dingin tadi, ditambah lagi secara sembrono dirinya sembarang bergerak sehingga membuat parah penyakitnya, tenaga murni sendiri tetap sukar dikerahkan, mendingan tadi dapat dikumpulkan di bagian perut, sekarang malah sama sekali sirna diam-diam yewee berduka, terutama bila teringat tugas yang diembannya, sakit hati ayah dan terbunuhnya kedua istri, semuanya belum terbalas, sungguh menyesalnya tak terkatakan tiba-tiba didengarnya. Kok Bok Ching berkata, jangan berduka, untuk memulihkan kekuatanmu tidaklah sulit, cuma setelah ku bantu kau pulihkan kekuatanmu, harus kau terima satu syaratku. Entah dapatkah sanggupi atau tidak selagi yewee hendak tanya apa syaratnya, tiba-tiba Bok Ching berkata pula, awas mendadak tiongkak hiat.